pertanyaan saya terakhir barangkali untuk kajian hari ini tiga poin itu sudah final atau ada poin-poin tambahan lagi untuk menguatkan definisi Al-Quran itu karena kita tahu definisi itu harus jamik, manik, harus komprehensif, harus juga bisa membatasi dari istilah-istilah lain supaya tidak masuk tercampur di situ, begitu tadi kita sudah bahas tiga poin, ada gak poin tambahan lagi untuk mempertimbangkan? ada, ada banyak, misalnya tentang kemutawatiran tawatur disebutkan bahwa nanti kan begini dalam proses pengumpulan Al-Quran, jamul Quran baik di masa Abu Bakar ataupun di masa Osman kan kita akan menemukan ada kiro'ah syadzah wah ini menarik nih, kiro'ah syadzah kiro'ah yang kan kiro'at beda-beda, ada banyak gitu karena memang Nabi SAW, nanti akan kita bahas khusus tema judulnya tentang kiro'ah sab'ah, kiro'at yang berbeda-beda, nah itu ternyata kiro'ah itu ada banyak dan bisa diklasifikasi menjadi dua macam ada yang sifatnya mutawatir dan ada yang sifatnya syadzah kiro'ah syadzah gitu, misalnya kiro'ah syadzah itu begini, ada satu riwayat menyebutkan itu ada di dalam mushabnya Ibnu Abbas, eh mushabnya Ibnu Mas'un tertuang begitu nah, kalau menurut sebagian orang itu ayat Quran juga menurut sebagian orang tapi itu sebagian orang aja kalau secara mutawatir itu enggak gitu, kiro'atnya tidak mutawatir itu kiro'at disebut dengan istilah kiro'at syadzah kiro'ah syadzah boleh jadi itu memang pernah dikatakan sebagai Quran tapi kemudian dianggap bukan gitu ya atau boleh jadi memang riwayatnya pernah ada tapi tidak disepakati oleh para ulama kenapa kok dibilang itu Al-Quran? ya karena ada di dalam mushaf yang ditusun oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radiyallahu'an ada di situ ya kan dan diajarkan kepada sekian banyak muridnya muridnya mengajarkan lagi banyak gitu kan tapi itu syadzah syadzah itu tidak bisa tidak mutawatir tidak disepakati oleh seluruh ulama maka ada tambahan bahwa yang namanya Quran itu hanya yang mutawatir kalau yang syadzah itu dianggap bukan Quran walaupun ini menarik walaupun kiro'ah syadzah itu ternyata walaupun itu bukan Quran gitu ya kalau secara ilmu fikih ternyata bisa dijadikan sebagai dalil gitu nah ada salah satu dosen saya juga ya di institut ilmu Al-Quran seorang wanita malah ya ibu Romlah namanya itu disertasinya itu mantap sekali gitu ya dalam bahasa Indonesia di UIN kiro'ah syadzah gitu kiro'at yang tidak mutawatir yang syadzah dan apakah bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah-masalah syariah ternyata jawabannya bisa ini menarik ya padahal itu gak dianggap sebagai Quran bukan dianggap sebagai Quran tapi bisa dijadikan sebagai dalil ya karena dalil-dalil agama itu kan bukan hanya Quran bisa juga hadis bisa juga akwalus sahabah ya kan bisa juga ijma' qiyas dan ada banyak kan masadir sumber-sumber hukum agama nah kalau Quran kita sepatat tapi gimana dengan Quran yang riwayatnya riwayat syadzah nah itu bisa gak dijadikan sebagai sumber ternyata bisa juga dalam beberapa hal walaupun itu dah khilafiyah hasilnya gitu ya hasilnya khilafiyah tapi itu bisa dijadikan sebagai sumber dasar dan dalam madhab syafi'i kiro'ah syadzah itu ternyata bisa juga sebagai sumber dalil ya cuman kita lagi gak ngomongin tentang fikirnya kita lagi ngomongin yang Quran itu yang mana oh yang diriwayatkan secara mutawatir yang dimasuk mutawatir itu apa bahwa jumlah perawinya itu sangat banyak tersebar luas dimana-mana sehingga mustahil mereka kompak untuk berdusta nah lima musyuti menyebutkan minimal riwayat yang mutawatir itu diriwayatkan minimal oleh 10 perawi pada setiap levelnya pada setiap kawakatnya jadi poin ini berfungsi membedakan Al-Quran dengan hadis baik hadis itu merupakan hadis nabawi atau hadis kudsi bahwa kalau hadis itu yang mutawatir ada tapi sedikit kebanyakannya hadis itu ahad nah lawannya mutawatir kalau dalam ilmu hadis ahad tapi kalau dalam ilmu tadi kiraat lawannya mutawatir adalah apa syar nah kalau dalam hadis mutawatir itu lawannya ahad ahad itu di dalam ahad itu kalau kita pecah-pecah ada sahih ada hasan ada baif jadi hadis sahih itu sahih tapi belum tentu dia mutawatir dia masuknya bisa jadi ahad hadis-hadis sohi yang ada di dalam Bukhari itu tidak semuanya mutawatir justru hadis yang mutawatir itu sedikit sekali karena kan begini mutawatir itu contohnya gini ya ini Rasulullah punya murid sahabat misalnya tadi kalau kata suci 10 10 nih nah masing-masing dari 10 ini meriwayatkan lagi kepada 10 lagi kepada 10 lagi 10 nah gitu jadi kan 10 10 10 gitu loh pada setiap lobakatnya ada 10 orang nah tetapi kalau hadis ya enggak enggak harus begitu karena hadis itu kalau dalam pandangan para ulama ahli hadis ya bahwa hadis sahih itu tidak harus mutawatir tidak harus minimal 10 10 10 itu enggak tapi cukup satu saja yang penting dia sahih itu sudah dikatakan sebagai hadis yang sahih jadi misalnya Nabi ngomong nih kepada katakanlah 10 orang lalu ada satu orang yang meriwayatkan kepada muridnya muridnya enggak banyak cuma satu tapi muridnya mereka meriwayatkan lagi kepada muridnya lagi muridnya lagi misalnya al-imam 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 syafi'i misalnya meriwayatkan hadis dari gurunya yaitu imam malik gurunya imam malik imam malik mereka dari gurunya yaitu Nafi' Nafi' meriwayatkan lagi dari gurunya yaitu Ibn Omar nah itu kan cuma satu 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 itu namanya hadis ahad tapi karena statusnya orang masing-masing perawin itu adalah orang yang sehat yang sahih dan sangat yang mutasil itu disebut dengan hadis sahih tapi bukan mutawatir nah kalau Quran gak bisa begitu harus mutawatir jalurnya harus banyak minimal harus ada sepuluh jadi yang membedakan nanti salah satu diantara cara membedakan Quran dengan hadis adalah kalau Quran itu harus mutawatir kalau hadis gak mutawatir gak apa-apa yang penting sahih gitu kan nah tapi kalau Quran itu hanya yang bacaannya yang mutawatir yang disepakati oleh sekian banyak orang itu kira-kira baik Ustaz itu poin keempat berarti Ustaz di definisi Al-Quran itu yaitu tentang saya mau mau nambahin lagi contoh ya ada riwayat yang tidak mutawatir yang syazah dalam Al-Quran kan begitu bunyi ayat yang kita dengar itu yang mutawatir nah yang tidak mutawatir ada tambahan mutatabiat itu syazah itu syazah tapi kemudian para ulama banyak menggunakan syazah ini bahwa puasa tiga hari itu ya harus mutatabiat nah gitu walaupun mutatabiat itu gak masuk dalam ayat yang mutawatirnya tapi itu syazah tapi walaupun dia syazah dijadikan juga oleh para ulama sebagai syarat kan ayatnya gak bilang harus mutatabiat enggak kok ayatnya mutatabiat menyebutkan walaupun riwayatnya syazah tapi hukumnya tetap pakai harus yang mutatabiat yang berturut-turut bunyi ayatnya gak begitu sebenarnya gak pakai salihah tapi yang riwayat yang tidak mutawatir itu menyebutkan itu riwayat yang syazah nah salihatin itu tambahan mutatabiatin itu tambahan wahiyya salatul asr itu tambahan itu syazah tidak dianggap sebagai Quran karena syaratnya Quran adalah harus mutawatir gitu ya baik selamat menikmati